Dewa United resmi merekrut gelandang asal Yunani bernama Dimitrios Kolovos jelang bergulirnya Liga 1. Nama Kolovos belakangan mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air karena pemain 30 tahun itu diketahui pernah memperkuat klub asal Moldova Sheriff Tiraspul. Seperti yang kita tahu, Sheriff Tiraspul pernah menjadi tim kejutan saat mengalahkan tim raksaksa Real Madrid di penyisian grup Liga Champions musim 2021-2022. Saat itu, Sheriff sukses mencatatkan sejarah dengan mengalahkan penguasa Eropa Real Madrid dengan skor 2-1 di Santiago Bernabeu. Namun sayang, perjalanan Sheriff Tiraspul di Liga Champions musim ini harus terhenti di fase grup setelah finish di posisi ketiga pada kelas main akhir grup D dengan 7 poin. Selain menjadi bagian dari tim kejutan Sheriff saat mengalahkan Real Madrid, Kolosov juga telah mengoleksi 3 gelar juara kompetisi domestik. Di antaranya, ada 1 gelar juara Liga Super Yunani bersama dengan Olympiakos pada 2016 dan 2 gelar juara Liga Super Moldova bersama dengan Sheriff Tiraspul. Kemudian di level internasional, Kolovos juga sempat menjalani 9 laga bersama tim Nas Yunani Senior dan mengemas 1 gol. Dengan sederet pengalamannya itu, CEO Dewa United FC, Ardian Satya, mengakui kalau sosok Kolovos memang merupakan pemain yang dibutuhkan tim untuk memperkuat lini tengah mereka. Satu pemain asing di posisi gelandang serang memang dibutuhkan tim pelatih untuk musim depan. Kami pun melihat beberapa kandidat dan akhirnya memutuskan untuk memilih Dimitris Kolovos. Saya rasa Kolovos pemain yang dibutuhkan secara kemampuan dan pengalaman. Dia punya pengalaman di Liga Champions Eropa dan pernah bermain di klub ternama Eropa lainnya. Tentunya kami berharap tim menjadi lebih kuat setelah kehadirannya. Berposisi sebagai gelandang serang, Kolovos bisa dibilang memiliki jam terbang yang cukup tinggi bersama beberapa klub papan atas di Eropa. Tercatat, ia pernah membela berbagai klub seperti Olympiakos, Panantinaikos hingga Serif Tiraspul. Kolovos biasanya tampil sebagai metronom di lini tengah sekaligus pengalir bola ke sektor penyerangan. Keunggulan dari Dimitrios Kolovos adalah akurasi tendangan dan kecepatan yang dimilikinya. Dimitrios Kolovos juga bisa bergeser menjadi penyerang sayap karena ia memiliki dominan kaki keduanya. Dimitrios Kolovos merupakan tipikal pemain yang berani berlama-lama menguasai bola dengan mengandalkan ketangguhannya dalam menahan bola. Dengan skill yang dimiliki Dimitrios Kolovos, diprediksi lini tengah Dewa United akan lebih hidup. Dikutip dari transfer market, dengan banderol harga yang masih cukup tinggi yaitu 10,43 miliar, Dewa United tentunya meroboh koceknya dalam-dalam demi mendatangkan gelandang tim nasi Yunani tersebut. Tentunya, dengan rekam jejak yang cukup baik, Dimitrios Kolov bisa menjadi tambahan amunisi yang berharga bagi Dewa United untuk Liga 1 musim depan.